Hai semua, kembali lagi dengan Mimi Kali ini Mimi mau bikin Best cake ulang tahun Dari resep brownies Ini browniesnya lembut Dan nyoklat banget Rencananya best cake ini Mau Mimi gunakan untuk membuat Kue ulang tahun anak Mimi Karena anak Mimi ulang tahun Jadi Mimi mau bikin kue ulang tahunnya sendiri Seperti biasa sebelum Mimi Lanjutkan video ini, jangan lupa Support channel youtube nya dengan cara Like, comment, dan subscribe Supaya channel youtube ini berkembang Dan Mimi semangat terus Untuk membuat video berikutnya Ikuti terus ya video ini Dan happy watching Disini udah Mimi sediain Bahannya itu apa aja Yang pertama ada 4 butir telur Kemudian 75 gram Tepung terigu Dan disini juga ada 150 gram gula pasir Lanjut 75 gram dark coklat 120 gram mentega Dan juga 30 gram coklat bubuk Disini juga Mimi sediain Ada 1 sendok teh SP 1 sendok teh baking powder Dan 1 saset panili Dan ini dia semua bahannya Nanti Mimi masukkan ke description box Lanjut sekarang kita ke prosesnya Pertama-tama kita lelehkan dulu Dark coklat dan mentega Ini dilelehkan dulu Ini dark coklat dan menteganya udah meleleh Sekarang angkat Dan sisihkan terlebih dahulu Lanjut kita ke proses Kedua Siapkan wadah Kemudian masukkan 4 butir telur Gula pasir SP Panili Ini kita mixer Dari kecepatan rendah Ke kecepatan tinggi Selama 10 menit Ini dimixer Sampai adonannya itu Mengembang Putih Kental dan berjejak Nah kalau udah 10 menit Hasilnya seperti ini Kalau diangkat itu Adonannya Tidak mudah jatuh Ini udah jadi Dan lanjut Kita masukkan Tepung terigu Coklat bubuk Dan baking powder Ini diayak terlebih dahulu Supaya tidak ada Kotoran yang ada Di dalam Tepung terigunya Jadi Kue kita itu Bersih Dan tidak ada Kotoran lainnya Ini Diaduk Dengan Cara Diputar Supaya Adonannya itu Tidak Menyusut Masukkan Dark coklat Dan mentega Yang udah dilelehkan Sebelumnya Aduk Adonannya Sampai Semua Tercampur Rata Kemudian Siapkan Loyang Yang ini Loyang Ini loyang Yang Mimmy Gunakan Ukuran 16 Yang udah Dilapisin Dengan mentega Dan tepung terigu Sekarang lanjut Kita masukkan Adonannya Kemudian 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 Hentakkan loyangnya Supaya tidak ada udara Di dalam adonan Kemudian Masukkan ke dalam kukusan Yang udah dipanaskan sebelumnya Ini dikukus selama 25 menit Dengan api sedang Setelah 25 menit Angkat kue Dan tiriskan Ini dia Base cake browniesnya Udah jadi Gimana caranya Gampang kan Ini brownies Cocok banget Dijadikan Base cake Untuk kue ulang tahun Dan Sekian dulu Video dari Mimmy Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba ya Jangan lupa Support channel youtube ini Dengan cara Like, comment, dan subscribe Supaya channel youtube nya Berkembang Dan Mimmy Semangat terus Untuk membuat Video terbaru lainnya Sampai jumpa Di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax